Melayang rakyat, tetapkan melayang pabrik, harus! Puluhan masa yang tergabung dalam aliansi kerawan mahasiswa peduli Kutai Kartanegara ini menyampaikan 13 tuntutannya kepada Pemkap Kukar untuk segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Masa meminta agar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara segera memperhatikan pembangunan jalan, pendidikan, serta kesehatan yang ada di sejumlah kecamatan. Tak hanya itu, Masa juga meminta agar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindak secara tegas pelaku penambang liar dan perusakan hutan yang terjadi di sejumlah kecamatan. Ini kali kedua kami untuk melakukan aksi demonstrasi lanjutan dari aksi pertama kemarin. Hari ini masih kami belum ditemui oleh Bupati dan lagi-lagi kami kecewa dan harapannya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten itu bisa ditendaklanjuti yaitu mengagendakan pertemuan dengan Bupati baru Kutai Kartanegara. Kami berharap Bupati memenuhi mahasiswa untuk memenuhi aspirasi dari mahasiswa tersebut. Baik dari pendidikan, kesehatan, kultur, walaupun tenaga tersebut. Di mana aparat penegak hukum? Aliansi kerauan mahasiswa peduli Kutai Kartanegara juga berjanji jika tuntutannya tidak dipenuhi dan direspon oleh Pemkap Kukar maka puluhan masa akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. Dari Kutai Kartanegara, Feru Zabadi, AI News, melaporkan.